Intro Assalamualaikum, selamat datang kembali di BigiFairy Channel Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial Cara merubah settingan RPM Engine pada saat posisi low idle Tanpa menggunakan full-full text tool Jadi, nanti untuk merubah settingan RPM Engine saat low idle Saya akan menggunakan switch resume atau switch cruise control ini Dan juga menggunakan atau menginjak pedal brake Jadi, saat penyettingan hanya menggunakan pedal brake Dan menggunakan switch resume atau cruise control Terus, simak videonya Jangan lupa subscribe, like, dan share Untuk mendapatkan video yang terbaru dari channel ini Terima kasih Oke guys Yang pertama kita lakukan adalah Merunning engine-nya dulu Di sini tujuannya adalah untuk mengisi udara yang ada pada air brake system Nah, berikut ini adalah gate pada air brake system Yang di atas adalah untuk front tank Dan yang di bawah adalah untuk rear tank Setelah angin terisi penuh Selanjutnya kita injak pedal brake Sampai penuh atau secara keseluruhan Pada saat melakukan settingan ini Untuk pedal brake Kita injak dari awal sampai akhir proses penyettingan idle RPM ini Selanjutnya kita gunakan switch resume Pada switch resume di sini ada 3 posisi Yang pertama ini adalah posisi off On dan resume Nah, ini kita dorong switch resume Selama 3 detik Kemudian lepas switch resume Maka RPM engine atau mesin akan turun Hingga setting paling bawah Yaitu 500 RPM Kemudian untuk mengganti settingan RPM Kita gunakan tombol yang sebelah kiri Jadi jika kita tekan set plus 1 kali Maka akan menambah RPM sebesar 10 RPM Dan jika kita tekan set minus 1 kali Maka akan mengurangi RPM sebesar 10 RPM M Kemudian untuk menyimpan settingan RPM yang sudah kita lakukan Caranya kita dorong suite resume Dan pada saat bersamaan kita tekan set A pada posisi plus Selama kurang lebih 3 detik Kemudian secara bersamaan kita lepas kedua suite yang sudah kita tekan tadi Selanjutnya kita rilis pedal brake yang sudah kita injak tadi Maka hidil RPM yang baru akan tersetting secara otomatis Sebagai catatan yaitu RPM dapat dirubah Di antara 550 sampai 650 RPM Tetapi untuk normal hidil pada engine adalah 600 RPM Sekian tutorial dari saya Cara merubah settingan RPM low hidil pada kendaraan Volvo Truck FM 440 Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya